Kelompok pengajian Desa Hayup Kecamatan Haruai turut memeriahkan perayaan maulid yang digelar di Masjid Nurul Islam. Peringatan maulid ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong, H.S.R.I.F.A.S.I.F.A. bersama rombongan. Kegiatan dibuka dengan tampilan hapsi yang dibawakan oleh kelompok pengajian bersama anak-anak. Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong, H.S.R.I.F.A.S.I.F.A. mengaku senang dapat bersilaturahmi bersama warga Desa Hayup. Sekali lagi, kita semua yang ada di sini, semuanya, umur dua, kita seandangnya, kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan anak-anaknya, dan kita berselawat kepada Rasulullah. Kita berselawat, buah yang hati, lawan Rasulullah. Insya Allah, Rasulullah itu yang menangani salam kita. Kita memberi salam kepada Rasulullah, Insya Allah, Rasulullah itu menjawab salam kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita membelingkati maulid Rasulullah S.W.A.S. Kita mendapat sepaang oleh Rasulullah S.W.A.S. Dan usaha apa yang kita laksanakan pada hari ini, mendapat berindah oleh Allah S.W.T. Kegiatan maulid diisi dengan ceramah yang dibawakan oleh Hajah An-Nisa Jumaidah. Ia menyampaikan pesan terkait kemuliaan Siti Aminah yang mendapat banyak mukzizat, semasa mengandung dan melahirkan Nabi Muhammad. Ia juga mengajak para jamaah untuk meneladani Siti Aminah untuk menjadi ibu yang baik kepada anak-anak. Peringatan maulid Nabi ini ditutup dengan penyerahan bantuan bagi Masjid Nurul Iman, Desa Hayup, Kecamatan Haruai.